Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan prajurit Brigadei Infanteri bermotor terpisah ke-59 merebut benteng pertahanan Ukraina di arah Donetsk. Serangan ini bagian dari kantoretek Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah serangan drone, unit infanteri menyerang parit musuh. Dalam rekaman, sebagian prajurit Rusia memilih kabur sebagian terperangkap dalam parit. Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 8 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 453 pesawat, 241 helikopter, 4938 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.582 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.135 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.383 meriam dan mortir artileri Medan, serta 11.512 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 8 Juli menyebut Rusia kehilangan 233.440 tentara di Ukraina sejak Moskow meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Jumlah ini termasuk 630 korban yang diderita pasukan Rusia sehari sebelumnya. Rusia juga kehilangan 4.074 tank, 7.953 kendaraan tempur lapis baja, 6.914 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.346 sistem artileri, 661 sistem peluncuran roket ganda, 410 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.666 drone, dan 18 kapal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!